Hingga H plus 4 lebaran, Dinas Tenaga Kerja Kota belum menerima laporan karyawan yang tidak mendapatkan THR dari perusahaan. Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja tetap menerima aduan dan melakukan pendampingan jika ada karyawan yang tidak mendapatkan haknya dan baru memberanikan diri untuk melapor. Mengacu permenekar nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja, buruh, perusahaan, sanksi yang dapat diterima perusahaan jika tidak membayar THR bagi karyawannya adalah Teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Ya nanti ketika memang para pekerja atau buruh tidak mendapatkan THR, ya bisa melapor kami, nanti kita fasilitasi, nanti kita sampaikan ke pemerintah pusat.